Intro Nama saya Ahol Fahni, alamat Jalan Karang Rejo, RT 47, kecamatan Ranah Nulin, penurahan Gunung Mandis, Banjarbaru Kota. Saya budidaya jamur jenis jamur tiram putih. Jumlah kelabung saya sementara ini lebih kurang 2.500 backplot saja. Untuk mas yang saya gunakan pakai POC nasa, yang ini, dan dicampur dengan hormonik. Bicara penggaraannya, kalau saya pakai, biasanya, jadi 5 tutup POC nasa, 2 tutup hormonik untuk 300 backplot, yang saya bilang. Itu dicampurkan di air, lalu dicampur di media. Di media-nya. Iya, dan sedikit lagi saya campurkan, ini biasanya, sebelum dicampur, saya ditampurkan air di bulan. Air belok lagi di belakang putih. Ya, itu air belok lagi di dalam seperempat kilogram. Seperempat kilogram, itu 300 uang lebih, ya. Ternyata biasanya orang berbuat, jadi antara 6 kali. Saya dalam satu backplot, saya bisa sampai 8 kali, dan beratnya lebih menaik, ya. Ini sampai lebih 2 on, per satu untung. Per satu untung, ya. Kalau yang tidak menggunakan? Tidak menggunakan satu on saja. Satu on, ya. Untuk umur lebih panjang. Umur lebih panjang. Saat berbuah, biasanya orang-orang bikin sampai 75, saya 28-28 hari dari pengisian inokulasi. Masakan ini tergantung, kalau kita mengharapkan di jamur ini hanya satu lubang, itu masakan ini sampai 30. Tapi kalau kita peras, kita betel belakang, tengah muka belakang, itu bisa dikurang dua bulan saja. Sekarang saya menghitung, bukan itulah, saya hitung saja berapa kali dia berbuah. Kalau dia cepat berbuah, lebih banyak, kita berganti barulah di bentuknya. Dan ini ternyata, buahnya sampai keunggung, biasanya masih rata. Rata, ya. Ini orang-orang filosofi nasa dengan pemunik. Pertama kali kita untuk membuat jamur tiram putih, pengumuman bahan media terdiri dari serbu kayu, dedak halus, kapur. Lalu, habis itu dicampur, diaduk seperti kita ngaduk semen biasanya, dengan campuran ditambah. Nah, di saat di sini lah kita menggunakan piosi nasa. Dicampur air secukupnya, dengan menggunakan piosi nasa. Selesai itu, kita fermentasi. Lebih kurang, minimum 24 jam lah. Setelah fermentasi, kita pengisian backlog. Jadi, saya besok selesai, kita sterilisasi. Selesai, kita dinginkan, minimum 24 jam. Nah, habis ini kan, isilahnya pengisian bibit atau inokulasi. Setelah inkubasi atau diperam, sudah kelihatan agak putih dan lebih separoh. Baru kita masuk ke dalam kumpung. Nah, di sini kita sudah selesai pekerjaan. Bukan ada tiga pemeliharaan saja lagi. Selain saya, setelah menggunakan nasa ini, ternyata produk nasa lebih bagus ketimbang pupuk-pupuk yang lain. Di dalam browser juga kan, itu ada tertera. Bulat pupuk entika, atau TSP. Ternyata, orang lebih senang memakan jamur ini, menggunakan yang non-kimia. Jadi, hampir ada peningkatan 100% organik. Tidak kurang, pasti tidak sama sekali. Kalau bisa, petani jamur ya, usahanya untuk menggunakan piosi nasa ini, biar kita konsumen memakan rasa. Tidak terjemah rasa-rasa pesticida itu. Ini peserta itu.